Roki Gerung, Surya Paloh temui Jokowi sebagai cowboy, bukan pecunda. Dilansir dari suara.com, pengamat politik Roki Gerung menalisa pertemuan ketua umum partai Nasrudan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Baru-baru ini. Menurut Roki Gerung, ada dua dasar untuk melihat maksud pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi pada minggu 18 Februari 2024 malam, yaitu dasar kepentingan atau dasar watak. Kalau atas dasar kepentingan, pasti Nasrudan mulai terganggu dan berupaya untuk cari akses kekuasaan. Tetapi kalau atas pertimbangan watak, saya nggak percaya bahwa Surya Paloh akan meminta jembatan kepada Jokowi. Kalau atas dasar kepentingan, pasti Nasrudan mulai terganggu dan berupaya cari akses kekuasaan. Tapi kalau atas pertimbangan watak, saya nggak percaya Surya Paloh minta jembatan sama Jokowi. Ujar Roki Gerung, satu ancara dengan Hersu Beno Arief. Roki Gerung sendiri melihat kedatangan Surya Paloh menemui Jokowi dari sisi watak. Menurut dia, Surya Paloh dari awal mengambil langkah berbahaya. Jadi orang kayak Pak Surya Paloh itu nggak mungkin bisa dibujuk oleh Jokowi atau minta dibujuk oleh Pak Jokowi. Nah, keterangan gerang istana ini mesti kita ragukan. Orang kayak Surya Paloh itu nggak mungkin bisa dibujuk Jokowi atau minta dibujuk Pak Jokowi. Keterangannya, istana mesti kita ragukan tuturnya kembali. Justru, kata Roki, Jokowi mulai cemas karena kegiatan politik di masyarakat sipil tidak berhenti kedatik quick count memihak pada istana. Jadi kita mesti pastikan bahwa Surya Paloh datang ke situ tetap sebagai koboy, bukan sebagai pecundang kira-kira. Apapun isi pembicaraan itu, kita ingat watak Surya Paloh dari awal adalah mau menantang Jokowi. Jadi mesti kita pastikan, Surya Paloh datang ke situ sebagai koboy, bukan sebagai pecundang. Apapun isi pembicaraan itu, kita ingat. Watak Surya Paloh dari awal mau menantang Jokowi, ucap Roki kembali. Dosen filsafat UI ini mengaku mengenal Surya Paloh sejak zaman order baru. Di era Presiden Suharto saja, kata Roki, Surya Paloh membelot dari cendana. Ia terlihat dari koran prioritas miliknya selalu mengambil posisi sebagai oposisi Raisin Suharto. Ada dua rekod. Rekod sebagai pengusaha dan rekod sebagai penantang. Saya lebih memilih rekod beliau sebagai penantang. Dan dia tahu masyarakat itu nggak mungkin mengizinkan Surya Paloh untuk main-main mata dengan kekuasaan. Ada dua rekod. Surya Paloh ada rekod sebagai pengusaha, ada rekod sebagai penantang. Saya lebih memilih rekod beliau sebagai penantang. Dan dia tahu masyarakat nggak mungkin mengizinkan Surya Paloh main mata dengan kekuasaan. Itu pandangan subjektif saya, ucap Roki Gerung kembali. Menurut Roki, bisnis Surya Paloh pasti hancur jika kalah pada Pilpres 2024 ini. Tetapi lanjutnya, Surya Paloh selalu punya keyakinan bahwa yang diinvestasikan adalah Sika. Dan kita paham betul bahwa kemampuan Surya Paloh untuk zigzag di tinggungan paling gijing pun pernah dialami. Ujar dia kembali. Roki mengatakan, pertemuan Surya Paloh dan Jokowi malah terlihat seperti istana berupaya kasih sinyal bahwa pihak Surya Paloh mulai melembak. Itu artinya istana justru yang gelisah. Surya Paloh itu, dia udah memilih untuk mengajukan Anies dan Caiming itu. Nasdem tetap akan mengambil sikap untuk membelah masa depan yang diinvestasikan justru oleh masyarakat sipil. Justru istana yang gelisah, Surya Paloh tetap memilih Anies dan Caiming. Nasdem akan tetap mengambil sikap untuk membelah masa depan yang diinvestasikan masyarakat sipil, papar Roki gerung kembali.